Suntuhu tasbih Wadu'a'uhu mustajab Wa'amaluhu mu'do'a' Ini hadis ini Atau matan ini seakan-akan birik Dengan matan hadisnya hadis sahib Tapi ada tambahan disini Tidurnya orang puasa Ibadah Diamnya tasbih Doanya Dikabulkan Amalannya pun akan Dilipat gandakan pahalanya Urusan diamnya Orang yang puasa Disamakan dengan orang yang Sedang berpikir, bertasbih Doanya dikabul Itu kita tahu Bagaimana amalannya juga Dilipat gandakan ada hadis-hadis Yang masyur Tapi kaitan dengan tambahan Lafas ini Ibadah Tidurnya orang puasa adalah Ibadah Bagaimana matan ini Hadis ini direkan oleh Al-Iqab Al-Bayhafi Dalam su'ahulimah Hadis ini ada yang menyatakan Do'i Di dalam kitabnya Para ulama Memasukkan Hadis ini Do'i Tapi ternyata Ada juga Yang menyatakan Hadis ini Disebut-sebut Ada orang soal perawi Yang dia Mungkawul hadis Kalau ada orang yang disebut-sebut Sebagai perawi Mungkawul hadis Maka kedudukan hadisnya itu Tidak bisa dijadikan Buncer Untuk ramah Ada soal perawi Namanya Ma'ruf Ibn Hassan Ya perawi ini Dido'ifkan oleh Al-Bayhafi Yang meriwayatkan Dari mana Dari hadis itu sendiri Jadi Imam Al-Bayhafi Menyatumkan Satu hadis Terkait dengan Adanya nombor So'im Ibadah Ada seorang perawi Yang mengenai Ma'ruf Ibn Hassan Ini ternyata Ya Dia disebut-sebut Ya dilemahkan sendiri Oleh Perawi hadis tersebut Ya Di dalam Su'abul Iman Ya Kemudian juga Dikatuhu Ma'ruf Ibn Hassan Ini adalah Seorang perawi Yang Do'i Yang lemah Bahkan Ibn Haji mengatakan Tentang perawi ini Ya Seorang yang Munkarul Hadis Sehingga Kalau ada seorang perawi Yang dikatakan sebagai Munkarul hadis Ya Yang Apa namanya Merawikan Ya Hadis-hadis yang Penuh dengan Kepalsuan Maka Ini termasuk Yang matruk Ya Kedudukan matruk Hadis ini tinggalkan orang Tidak bisa dijadikan Ujah untuk Beranak Ya Bahkan ada lagi Yang menyatakan Ada juga perawi yang Namun Sulaiman bin Amul'an Nakhwai Ya Ini juga Perawi ini Lebih Diremahkan lagi Daripada sebelumnya Oleh Al-Bayhaqi Ya Dimana Disebutkan Sulaiman bin Amul'an Nakhwai Ini lebih Diremah Daripada Siapa Dari Ma'ruf Bin Hassan Ya Maka Di dalam Hadis Yang terdapat Seorang perawi Sulaiman bin Amul'an Nakhwai Ya Dia Sema Orang Yang suka Berdusta Katanya Di dalam Kitabnya Maka Dalam Pendudukan Ini Ya Kalau Ada Orang Seorang perawi Yang suka Berdusta Maka Hadis-hadisnya Menjadi Petruk Ya Banyak Tinggalkan Orang Ya Bahkan Bisa Masuk Kepada Pendudukannya Hadis Al-Maudum Hadisnya Palsu Maka Kalau sudah Begitu Urusan Kita Tidur Siang-siang Bulan Ramadu Dari kuasa Hukumnya Lubat Tidurnya Boleh Gitu Tapi Dengan Mengatakan Bapak Daripada Suara kuasa Ngomongin Orang Lebih Baik Tidur Ngaji Lebih Ngaji Tidur Misalnya Tidur Dia beramal Dengan Amalan Yang tadi Yang dimana Para Kritikus Hadis Para Ulama Perawi Hadis Itu Menyebutkan Di antara Sanat-sanatnya Ada Orang Yang Cacat Secara Syarat Sebagai Seorang Perami Sekalipun Ada Disini Mirip Dia Dengan Hadis Sahih Dimana Doanya Perni Puasa Dijabah Allah Betul Kapan Doanya Puasa Dijabah Salah Satunya Pada Saat Berbuka Jadi Buat Doa Dulu Berbuka Dulu Ya Iza Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Iza Akhtar Rasulullah Bahasannya Ketika Telah Berbuka Kala Belum Berbuka Ya Doa Inilah Yang Dijabah Sallallahu Sallallahu Tinggal Tidak Tidak Tinggal Pengkhosa Ibadah Mereka Tidak Dari Ini Padahal Berasalah Menurut Para Ulama Hadis Nah Ini Mengungkirlah Disampaikan Oleh Salah Al-Imam Al-Baik Hakim Di dalam isu abis imanis Ya